Kronologi mobil Encon Haloho Kepala Desa Soping terjun ke Danau Toba di Tongging. Setelah dilakukan penanganan panjang oleh tim gabungan, akhirnya mobil milik Kepala Desa Soping, Encon Haloho, 57, yang terjun ke Danau Toba di Tongging, Kecamatan Merah, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 kemarin berhasil dievakuasi. Informasi yang didapat dari Kasat Lantas Polres Tanah Karo AKP Rabia Adawiah BRH Sibuan, mobil minibus jenis Toyota Kijang Innova ini berhasil dievakuasi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sudah berhasil dievakuasi, sudah diangkat mobilnya sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Ujar Rabia, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Dari rekaman video yang beredar, tampak proses evakuasi mobil yang jatuh dari jurang sedalam kurang lebih 20-50 meter itu berlangsung alot. Di mana, evakuasi awalnya menggunakan beberapa drum plastik untuk mengikat bangkai mobil agar tidak bergeser dari lokasi awal penemuan. Saat proses evakuasi awalnya untuk menaikkan mobil ke daratan, tampak mobil berwarna silver tersebut diderek dengan menggunakan unit mobil derek milik Sat Lantas Polres Tanah Karo. Namun karena bobot mobil yang sudah semakin berat karena di dalam air, membuat evakuasi dibantu satu mobil derek lagi milik swasta. Usai berhasil dinaikkan, mobil tersebut direncanakan akan dibawa ke Sat Lantas Polres Tanah Karo di Kaban Jahe dengan menggunakan mobil truk derek. Sebelum proses pengangkatan bangkai mobil, tim penyelam dari pos Sar Danau Toba dikerahkan untuk memastikan kondisi apakah mobil tersebut sudah benar-benar kosong. Sejak pagi tadi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat kami telah menurunkan tim penyelam guna menemukan lokasi minibus di dasar danau. Selanjutnya tim melakukan penyelaman dengan menyisir di sekitar area pada radius sekitar 10 meter dengan kedalaman 10 sampai 15 meter, namun tim tidak menemukan adanya korban lain dari kejadian nahas tersebut, ujar koordinator pos Sar Danau Toba, Hisar Turnip. Dengan hasil pencarian tim penyelam, selanjutnya tim melaporkan informasi tersebut kepada pihak keluarga untuk mengkonfirmasi apakah masih ada korban lain yang berada dalam kendaraan pada saat kejadian dan pihak keluarga memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang dinyatakan hilang. Berdasarkan keterangan Kapolsek 3 Panah AKP Maurice Sinaga, personel gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban Encon Haloho sekira pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Maurice, sebelum masuk ke dalam danau mobil yang ditumpangi korban dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas antara desa Tongging menuju ke desa Sibolangit, Kecamatan Merak, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore tadi. Korban diketahui merupakan seorang kepala desa di desa Soping, Kabupaten Simalungun. Dijelaskan Maurice, berdasarkan keterangan yang didapat dari beberapa saksi awalnya korban beriringan dengan saksi Anju Siboro dan Mardi Siboro, di mana sebelum kejadian mereka baru saja pulang dari pekan Seribu Dolok. Namun setibanya di lokasi kejadian tiba-tiba mobil yang ditumpangi korban jatuh ke jurang sebelah kanan dan jatuh ke danau dengan kedalaman 10 hingga 50 meter.